Sudah beralih ke informasi lain, aktivitas gunung raung di Bondowoso, Jawa Timur meningkat. Tim tanggap darurat memantau letusan lava pijar terjadi selama 2 jam. Sabtu pagi, aktivitas vulkanik gunung api raung meningkat. Erupsi terjadi terus menerus. Semburan api vulkanis mencapai ketinggian 500 meter. Asap tebal akibat erupsi gunung api setinggi 3.332 MDPL ini sangat jelas terlihat warga dari desa sumber waringin Bondowoso. Tidak hanya menyemburkan abu vulkanis, aktivitas gempat remor terus meningkat. Warga pun diimbau untuk waspada. Selain material vulkanis, semburan lava pijar juga terpantau petugas tim tanggap darurat bencana Jumat malam. Semburan lava pijar tersebut terlihat selama 2 jam. Sekitar kurang lebih itu setengah 1 pagi sampai jam 3. Tinggi Pak yang pijar? Tinggi, pijar ya? Pijarnya cukup tinggi. Itu pun dalam 1 kali bijar itu sekitar 1 atau 2 menit. Erupsi Gunung Raung dengan semburan abu vulkanis cukup besar hari ini akan kembali berpotensi mengganggu jalur penerbangan. Salah satunya Bandara Belimbing Sari Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak Jumat hingga Sabtu pagi, jalur penerbangan segala rute ditutup. Memang secara geografis kita itu paling dekat, tetapi bahwa situasi kecepatan angin, ketinggian, segala macam itu memelarui sehingga malah kita yang terdekat itu terlampaui dulu. Itu mungkin akan berubah ketika kemarin sore agak mendung, mungkin turun hujan, itu akan berubah menjadi arahnya kita yang terdekat dulu. Meski aktivitas Gunung Raung meningkat, hingga kini petugas belum melakukan upaya evakuasi warga. Namun kawasan di radius 4 km telah disterilkan dari aktivitas warga. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.